Footlovers, kericuhan di GBLA yang menawaskan dua orang supporter Persib mendapatkan perhatian serius dari Menpora Zaidunin Amali. Investigasi dengan dilakukan untuk mencari simpul terjadinya insiden tersebut. Menteri Pemuda dan Lohraga Zaidunin Amali meminta semua pihak untuk menunggu hasil investigasi terkait kericuhan di Stadion Gelora Bandung Laut Tanapi. Jangan sampai ada kesimpulan yang mendahului proses penyelidikan dan hal ini disampaikan oleh Menpora di sela-sela kegiatannya di Solo, Jawa Tengah pada minggu malam. Saat ini PSSI, PT LIB, dan kepolisian tengah melakukan investigasi. Kericuhan ini menyebabkan dua bobotoh Persib meninggal dunia. Terkait adanya desakan untuk mencabut izin kompetisi, Menpora menegaskan masih menunggu hasil investigasi. Dia tak ingin ada kesimpulan yang salah dengan akibat kompetisi mengalami penundaan. Investigasi terutama dilakukan untuk mengetahui kenapa jumlah penonton yang hadir melebihi jumlah tiket yang dijual. Dan juga alur masuk penonton yang menyebabkan terjadinya penumpukan massa. Sementara di tiga kota lain, penyelenggaran berlangsung aman dan tertib. Di samping PSSI dan LIB kan ada penyelenggaran di daerah. Ada panitia-panitia di daerah. Nah ini koordinasinya seperti apa. Tapi saya meyakini apa yang sudah dilakukan oleh PSSI, itu pasti mereka sudah menjaga.